Jelang semifinal Timnas U22 dihantui rekor buruk Jalan Molo Skipper Eropa perkuat Timnas Indonesia Sinta Yong Beberkankens Timnas Indonesia di Piala Asia Timnas Indonesia U22 masuk ke semifinal di Games 2023 usai menjadi juara grup A Pasukan Indonesia Fri itu sukses menyapu bersih 4 laga dengan kemenangan serta hanya kebapulan 1 gol Terusir pun takjub dengan catatan apik yang dimiliki oleh Timnas Indonesia U22 Pelatih asal Perancis itu pun tidak ragu memuji Marcelino Ferdinand dan kolega Philippe Drauscher mengakui telah mempelajari kekuatan Timnas Indonesia Menurut Drauscher, Timnas Indonesia U22 adalah tim yang kuat Drauscher berpendapat soal kelebihan Timnas Indonesia U22 Jalan terjal menanti Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Sang pelatih Sinta Yong akan senantiasa memberikan sentikan motivasi Agar anak aslinya mampu bertarung sampai titik darah penghabisan di fase grup Seperti diketahui hasil drawing Piala Asia 2023 menempatkan Timnas Indonesia di grup D Squad Garuda tergabung bersama Timnas Jepang, Timnas Vietnam, dan Timnas Irak Vietnam merupakan mimpi buruk Timnas Indonesia di berbagai event Asia Tenggara Sementara itu Irak adalah tim timur tengah yang kerap kali menjadi momok menakutkan Jepang sendiri merupakan tim langganan Piala Dunia dan rajanya Asia Pada Piala Dunia 2022, The Samurai Blue lolos ke 16 besar sebagai juara grup A Usai menembangkan dua raksasa Jerman dan Spanyol Namun begitu, Sin mengaku tidak gentar dengan persaingan di grup D Piala Asia 2023 Pemain Kambuja U22, Sin Saufan Makara, dikuir bonus usai memobol gawang Timnas Indonesia U22 DC Games 2023 Pemain Visaka LC itu pun digajar bonus senilai 10 ribu dolar Amerika Serikat atau senilai 147 juta rupiah oleh Wakil Perdana Menteri Kambuja, Hornam Hong Total Timnas Indonesia U22 mencetak 13 gol dan hanya kemasukan 1 gol Setelah kelihatan beruntung di tiga laga awal, gawang Timnas Indonesia U22 akhirnya kebobolan ketiga menghadapi Kambuja U22 Beruntung Timnas Indonesia U22 berhasil mengamankan kemenangan dengan skar tipis 2-1 Adalah Sin Saufan Makara yang berhasil menjadi satu-satunya pemain DC Games 2023 yang mencetak gol ke gawang Tim Merah Putih Ketua Umum PSSD Erick Thohir mengapresiasi respon cepat Polri yang langsung menyiapkan kursi baru pengamanan untuk pengamanan Liga 1 2023 Menurutnya Polri punya komitmen kuat untuk bersama memperbaiki jalannya kompetisi Seperti diketahui Erick menyerahkan draft Liga 1 2023-2024 kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di Labuan Bajo NTT Pada Rabu 10 Mei kemarin Sehari kemudian pihak kepolisian pihak ASOPS Kapolri Irjan Agung Satya menyatakan akan melakukan kajian bersama PSSI dan PT LIB Proses pengembalian paspor Indonesia milik Cirrus Margono diprediksi tidak membutuhkan waktu lama Cirrus sebenarnya tidak bisa disebut sebagai WNA Pasalnya keeper yang memperkuat tim asal Yunani Panathia Naikospi tersebut memiliki kewarganegaraan ganda Dia saat ini memiliki status sebagai warganegara Amerika Serikat Namun dia masih bisa menjadi WNI dengan melepas kewarganegaraan ganda tersebut Hamdan Hamedan menjelaskan jika Jalan Cirrus kembali mendapatkan paspor WNI akan lebih mudah Bagian proses tersebut akan lebih mudah daripada yang sudah dijalani oleh Jordi Ahmad, Sandy Walsh, dan Sin Patinama Pelatih timnas Indonesia Sintayo mengklaim punya modal berharga di Piala Asia 2023 nanti Dia pun menyebutkan Scott Garuda untuk lolos ke perempat final Piala Asia 2023 berada di angka 50% Ada pun modal berharga yang dimaksudsin adalah menghadapi lawan familiar di grup D Piala Asia 2023 yakni timnas Vietnam dan timnas Jepang Sekedar diketahui, The Golden Star kerap dihadapi pasukannya di berbagai ajang Sementara itu Jepang pernah dibantlesin saat masih menangani timnas Korea Selatan TG Warriors ketika itu menang telak 4-1 pada Piala EAFF 2017 Ujian timnas Indonesia U22 sebenarnya menanti di babak semifinal Timnasuan Indra Shafri bakal berhadapan dengan Vietnam Scott Garuda Buda diantui rekor buruk melawan The Golden Star di ajang multi-event bergangsi ASEAN tersebut Dilihat dari catatan pertemuan antara kedua tim tersebut Timnas Indonesia U22 tidak pernah menang dalam 5 laga terakhir melawan Vietnam di SIGANGS Catatan buruk itu bermula dari SIGANGS 2015 I'll belaas